Intro Menasik haji anak memberikan pemahaman tentang ibadah haji sejak dini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Keseharian masyarakat yakiu pemukiman yang terisolir di daerah perbatasan negara Intro Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Fucimanupapami inilah Kompas Merauke selengkapnya Intro Saudara kita awali berita pertama Guna menanamkan sifat religius islami pada anak usia dini Dan untuk memberikan pemahaman dalam menjalankan rukun islam yang kelima yaitu ibadah haji Forum Komunikasi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Merauke menggelar pelatihan manasik haji anak tahun 2017 Di halaman Masjid Raya Al-Aqsa Merauke pada selasa pagi Ribuan anak mengikuti kegiatan pelatihan manasik haji anak tahun 2017 Yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Merauke Peserta terdiri dari PAUD dan Taman Kanak-anak dari semua distrik di Kabupaten Merauke Para murid dari berbagai PAUD dan TK mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias Bagi anak laki-laki menggunakan pakaian ikhrom Sehelai kain putih yang diluitkan pada badan dan bahu Layaknya jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji di Mekah Begitupun perempuan semua anak-anak memakai baju muslim dan kerudung serba putih Selanjutnya berbagai peragaan dilakukan oleh para peserta manasik haji anak Didampingi oleh para pedamping setiap PAUD dan Taman Kanak-anak Mulai dari peragaan menirukan TOWAF dengan mengelilingi replika Ka'bah Sebanyak tujuh kali, kemudian melakukan lukuf hingga tahalul Dan terakhir yaitu melontar jumlah Proses manasik haji ini seperti bermain-main bagi anak-anak Mereka mengikuti setiap proses praktik manasik haji Yang dibuat semirip mungkin dengan manasik orang dewasa Ketua Panitia Forum Komunikasi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Merauke Siti Haji Karepesina mengatakan Kegiatan manasik haji anak ini merupakan program tahunan Yang sekaligus dalam rangka menyongsong Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah Dengan tujuan yaitu menanamkan sifat religius islami Pada anak usia dini dan untuk memberikan pemahaman Dalam menjalankan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji Anak-anak kan diajarkan sejak dini Diharapkan mudah-mudahan ini pelajaran buat anak-anak Mudah-mudahan di depannya Anak-anak bisa meningkatkan iman dan tatuan kepada Allah SWT Tentang rukun Islam yang kelima Haji kebaikullah bagi yang mampu Anggota DPRD Merauke meminta proyek pengerjaan pot bunga Di sepanjang jalan Spadem segera dihentikan Karena proyek tersebut tidak pernah dianggarkan Selain itu efisiensi dari keberadaan pot-pot bunga tersebut Selain mengganggu pejalan kaki Juga akan mengganggu proyek pembangunan lebih lanjut Jalan tersebut pada masa mendatang Proyek pembangunan pot-pot bunga di sekitaran jalan raya Spadem Menuai kritik keras dari seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merauke Yang juga Ketua Komisi CDPRD Kepotoran Merauke Menurutnya pelaksanaan proyek tersebut Tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang dianggarkan Selain itu proyek yang baru dimulai itu terkesan tanpa suatu perencanaan yang matang Saya kira dalam penetapan anggaran APBD tahun 2017 Itu saya tidak pernah lihat dalam buku era APBD Bahwa ada terkait dengan rencana pembangunan pot bunga Yang notabene-nya diletakkan pada posisi di atas trotoa Ini sangat disayangkan perencanaan yang tidak absolut Yang mengakibatkan asal buat Akhirnya melakukan pekerjaan yang tidak terencana Oleh karena itu saya sebagai Tua Komisi dalam bidang infrastruktur Sangat menolak untuk tidak dilakukan pembangunan pot bunga Sepanjang jalan yang diperuntukkan untuk kepentingan pejalan kaki Oleh karena itu ya ini perlu kita sikapi Dan kita menolak untuk tidak boleh lakukan kegiatan itu untuk diteruskan Selain tidak melalui suatu sidang perencanaan yang matang Proyek tersebut juga disinyalir sebagai strategi pemerintah daerah Yang tidak mampu memetakan proyek pembangunan untuk serapan APBD Karena itu proyek tersebut diadakan tanpa melalui suatu pertimbangan yang matang Memang direncanakan secara baik Buatlah alun-alun menjadi pusat taman kota seperti itu Ini kan akhirnya mengganggu pejalan kaki Dan ini sangat tidak efisien untuk kita lakukan penerusan Untuk membangun pot-pot bunga sepanjang jalan pejalan kaki Itu kira-kira menurut pendapat saya Jadi tidak perlu untuk diteruskan Kalau bisa dihentikan karena ini tidak efisien Karena akan mengganggu pejalan kaki-kaki dan trotuar Yang rencananya akan diteruskan sampai ke Nusamus Karena itu akan ada terjadi perlebaran jalan Akan mengganggu dan menghambat Untuk kemudian nanti kalau lakukan perlebaran jalan Dan jangan kita lakukan ini hanya semata-mata Untuk bikin proyek untuk menyerah panggaran Kenapa tidak buat itu ganggang yang masih terbengkalai Karena itu dialihkan untuk kepentingan yang sangat efisien Ini kan mubazir kalau menurut saya Warga yang bermukim di sekitaran pembangunan proyek pot-buna tersebut Membuka gap dengan keberadaan pot-pot yang baru saja dibangun tersebut Menurut Mavi, proyek tersebut terkesan akan mubazir pada masa yang akan datang Iya, itu sudah ya, makanya saya bilang Logikanya kalau kita mau pelebaran jalan nanti dibongkar ulang Ini sebenarnya kegiatan yang tidak berguna Bikin habis dana saja nih, Mas Pengadaan proyek tanpa perencanaan tersebut Dinilai akan sangat mengganggu para pengguna jalan Terutama pejalan kaki Selain itu di masa yang akan datang Bila ada program pelebaran jalan atau pembangunan trotoar Untuk pejalan kaki Keberadaan pot-pot bunga tersebut Akan menjadi suatu masalah tersendiri Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72 Pemerintah Kabupaten Merauke bekerjasama dengan Paroki Santa Teresia Buti Menikahkan 23 pasangan secara katolik Satu dari 23 pasangan adalah warga negara Papua, Nugini Pemerintah Kabupaten Merauke bekerjasama dengan Paroki Santa Teresia Buti Menikahkan 23 pasangan suami istri di gereja katolik Santa Teresia Buti Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dalam rangka meriah rayakan Hood RI yang ke-72 Ke-23 pasangan yang dinikahkan tersebut sebelumnya telah didampingi melalui pembinaan Yang dilakukan oleh Panitia dan Dewan Pastora Paroki Santa Teresia Buti Setelah upacara penerimaan sakramen pernikahan dalam liturgi ekaristi Yang dipimpin oleh Pastor Pius Oematan Dilanjutkan dengan nikah sipil yang diberikan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke ini Agar para pasangan yang sebelumnya hidup bersama dengan hubungan yang belum resmi Dapat diresmikan Selain itu agar mereka dapat menerima hak-hak sipil mereka Ini juga untuk kita kalau dari sisi religiusnya kita ingin menyelamatkan Kemudian dari sisi lain kita akan memberikan kemudahan Supaya hak-hak sipil para pasangan ini bisa terakomodit Contohnya mereka punya kartu keluarga, punya KTP, terus anak-anak nanti punya akte kelahiran Sehingga hak-hak sipil yang lain itu mereka bisa urus Dari 23 pasangan yang diberkati dalam liturgi pemberkatan katolik tersebut Satu pasangan secara administratif masih berkewarga negaraan Papua New Guinea Pasangan yang telah hidup bersama selama 11 tahun ini Merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Indonesia Yang telah meresmikan hidup bersama mereka Dan akan mengurus kewarga negaraan mereka menjadi warga negara Indonesia Agar bisa mendapat hak-hak sipil mereka Kita kan kecil dari Sammelail disana juga Sampai sekolah disana sampai pas kemarin tahun 2005 Waktu pemerintah suruh pulang kembali ke tanah air Jadi kita dikirim kembali Rasa-rasa bahagia juga Pas-pas untuk hari keuntungan Indonesia Hari kemerintah Indonesia Rasa bahagia Harap kita bisa pas hari ini Upacara penerimaan sakramen perkawinan secara iman katolik ini Atas kerjasama Pemda Kabupaten Merauke Dalam hal ini Panitia Hut RI 72 Kabupaten Merauke Dinas Pencatatan Sipil Departemen Agama Kabupaten Merauke Dan Gerija Katolik Paroki Buti Johan De Bosko Kompas TV Merauke Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke Tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Bank Sinar Mas membuka seribur kuning simpanan Untuk pelajar Merauke Selengkapnya usai judah berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya